Intro Satu anak dari Anak dari salah satu Ponte Figur Inisialnya adalah RS Penyanyi Umurnya sekitar 27 tahun Yang bersangkutan Ini tertangkap dan diamankan Di salah satu tempat Di daerah Ciracas, Jakarta Timur Berdasarkan hasil Informasi dari masyarakat Yang memang sering melihat yang bersangkutan di situ Kemudian dilaporkan ke Pendidik Dari sini kemudian kita mendalami Dan berhasil mengamankan yang bersangkutan di daerah Vila Kelapa 2 kejamatan Ciracas Vila Sirimaganti Ya Pada saat dilakukan penangkapan Pengbedahan Ditemukan pada saat itu Ada Barang haram Saya kata barang haram Dan aku pikir ini memang Sangat rusak Generalasi muda kita Ini sabu-sabu seberat 0,9 gram Ya Kemudian juga ada alat hisap Yang biasa kita sebut Bung atau pipetnya Seperti ini Juga korek api Dan satu buah handphone Kenapa kemarin saya Atau Karena memang ini berkembang terus Kemudian yang bersangkutan Kita dalami Pada saat itu di tempat Untuk mengetahui dari mana Barang haram ini bisa Dibeli Karena pengakuan memang Dia cuma pengguna dan Membeli kepada seseorang Mengucul namanya Inisialnya adalah RW Ya RW Yang kemudian Kita lakukan Pengembangan Sekitar pukul 18.00 Atau jam 6 sore Hal itu juga Berhasil kita Mengamankan RW Di Kelapa 2 W Cirecas Jadi ini adalah TKP keduanya Dan kita lakukan Pengledahan Terhadap yang bersangkutan Ditemukan Ada juga Satu kuit Beratnya 0,2 gram Salah-salah Ya Dari RW lagi Kemudian kita kembangkan Karena Awalnya kan RZ ini mengaku Mendapatkan dari RW Dari RW ini Kemudian kita kembangkan lagi Dari mana barang tersebut Berkembang lagi Sumuhnya Sekitar pukul 02.00 Kita mengembangkan Satu lagi orang Inisialnya adalah Aka Ya Di daerah Kayu Putih Polok Cabai Pemulang Kita lakukan Perledahan Dan menemukan Kurang lebih 2 gram 2 gram Salah sabu Pada saat kita lakukan Perledahan Ini masih Kami kembangkan lagi Apakah kemungkinan Masih ada lagi Karena ini kan Masih kecil-kecil semua Ya Kami masih Mengembangkan lagi PIM masih terus Di lapangan Dipimpin langsung oleh Kasudit Masih berkerat Mudah-mudahan Ini bisa berkembang lagi Ketiga orang tersebut Ini kita bersangkakan Di undang-undang Sesuai dengan Beratnya Yang pertama adalah R.J. Tenggara pengguna Di pasal 127 Satu ya Ini undang-undang narkotika Ancamannya 4 tahun Sementara 2 orang Pengedarnya Ini kita ancam Dengan pasal 114 Untuk pasal 112 Undang-undang narkotika Nomor 35 Tentang narkotika Ancamannya Paling lama adalah 20 tahun penjara Jadi kami Tidak akan berhenti Sampai Di sini saja Kami masih terus Hati akan mendalami terus Sebenarnya Saya sampaikan juga Bahwa Kami tidak akan Pernah segan-segan Melakukan Perindakan Apapun Bentuknya Terhadap Para Pengedar-pengedar Narkotika Yang merusak Diteransi bangsa kita Ini akan terus kita Gelorakan Dan masyarakat Membiasi banyak Mendukung Memang Bahwa kita akui Narkotika ini Merusak Apalagi Yang dia Sesudah Dan sisir Adalah Yang masih Produktif Seperti Yang kita ketahui Sudara LZ ini Masih umur 27 tahun Demikian dari kami Teman-teman semuanya Silahkan ada yang Bersambung Bersambung Selamat menikmati